Intro Relawan sahabat Ganjar kembali menginjakan langkahnya di Jawa Timur. Selain mengumpulkan pendukung dan mensosialisasikan sosok gubernur jateng Ganjar Pranowo, sahabat Ganjar juga menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat. Kali ini, sahabat Ganjar kembali menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 dengan cara door-to-door. Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib, menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan di Kabupaten Gresik dan daerah lainnya, ini akan dapat fokus juga untuk membantu masyarakat selama pandemi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan tiga kegiatan. Yang pertama adalah bagi-bagi sembako, kemudian yang nomor dua adalah lalisin dan modalin UMKM. Terus kemudian hari ini kita berbagi kaos dan stiker. Sementara itu, Haji Ahmad Husyari selaku Wakil Ketua DPW Jawa Timur juga menyampaikan harapannya. Semoga amal itu bisa tersampaikan sama Allah dengan Pak Ganjar ingin mencalonkan Presiden 2024. Semoga sukses. Saat membagikan sembako kepada masyarakat, Sahabat Ganjar menggunakan aplikasi Sahabat Ganjar yang secara otomatis juga melakukan pendataan agar tidak terjadi pengulangan penerima sembako atas nama yang sama. Selain itu, juga berguna menambah dukungan Ganjar Pranowo untuk pemilihan tahun 2024. Sahabat Ganjar juga menggelar aksi larisin modalin bagi pelaku UMKM di beberapa kota di Jawa Timur. Di hari berikutnya, relawan Sahabat Ganjar melanjutkan gerilianya untuk membantu masyarakat di Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, rasa terima kasih disampaikan oleh seorang warga dari Mojokerto yang menerima bantuan langsung dari Sahabat Ganjar. Saya bersyukur, berterima kasih atas bantuannya. Semoga saja Pak Ganjar sehat, baroka, berkah, lancar, rezekinya, lancar, sehat, selamat dunia, akhirat. Ketua DPW Sahabat Ganjar Jawa Timur menyebutkan, kegiatan yang dilakukan Sahabat Ganjar di Blitar ini merupakan upaya untuk membantu masyarakat dan memperkenalkan Bapak Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Benar-benar, upaya kita hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kota Blitar ini. Sekaligus memberikan publikasi dan mengenal lebih banyak terhadap Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti tahun 2024. Terima kasih. Kegiatan sosialisasi Sahabat Ganjar di Jawa Timur telah menerapkan Smart Volunteer melalui aplikasi Sahabat Ganjar. Sehingga dengan konsep sosialisasi ini, Sahabat Ganjar sudah menjadi kelompok relawan cerdas karena dengan aplikasi relawan Sahabat Ganjar yang terintegrasi ini, sekaligus diharapkan dapat menaikan elektabilitas Ganjar Pranowo di wilayah Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.